Hai hai pertama kalinya aku live ini kita lagi make up musiknya di belakang lagi membahas narkoba kita lagi make up sama apa Instagramnya Sari diem ya Creng tolong ini pertama kali tolong support dan dukung saya ya eh Nila kalau hairdo aja bisa nggak katanya salah dia bisa ngapain aja sih dia multitalenta banget kamu suruh dia nyanyi di rumah juga bisa thank you Creng tolong ya Cok tolong itu cukup tolong saya disuruh mener sama tukang make upnya berapaan Kak orangnya ke make upnya berapaan Kak katanya Kak Oh tenaga apa-apa nih ready-wede dia harganya beragam ya dari wedding pre-wedding makeup biasa orangnya berapa katanya ditanyain sama Nila orangnya berapa orangnya aduh di sini sudah soalan ikan widya naik harga sekarang Crey udah gak seharga dulu tuh deh if Hai ayo udah pesan makan ya? apa? nanti depannya ingat agak tinggi ya cu soalnya belum keramas soalnya mesin air di rumah mati jadi gak ada air panas jadi gak keramas padahal memang seminggu sekali sih kalau keramas seminggu sekali thank you kita lagi dengerin berita soal narkoba anak narkoba anak PCC PCC bener gak sih? nice obat kali ya muka saya mas senyuman lu mengobati hati yang sedang luka katanya kayak pil berarti muka aku dong kayak obat ini 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 besok gym lah aku udah beli aku udah beli matras sendiri cereng Sari besok kalau duluan datang tempat gym stepper cereng tuh mbak susku udah ngingetin buat pumping thank you apa sih kipu banget mau tahu banget thank you Sari aku cantik karena tangan-tangan setan ini bener di sabu yang diperkirakan yang ini memang sudah digunakan oleh indra maupun beberapa dan merasakan adanya kompleksan sementara polisi mendapatkan informasi bahwa koronobi indra ini sudah menggunakan narkotika dengan sabunya kurang-kurang setahun dan juga ini adalah untuk stamina mengingat memang kerjaan indra sebagai polisi ini cukup memakan energi yang cukup banyak dan polisi ini akan mendapatkan informasi adanya transaksi maupun penggunaan sabu oleh indra dan beberapa teman ini dari laporan masyarakat sehingga melakukan penindakan dan penangkapan pada hari Rabu lalu di sebuah tempat hiburan di Jakarta Barat dan jika kita lihat sabu sebagai yang BBR dalam dua belum maka indra terancam terjerat undang-undang nomor 35 tahun 2019 tentang narkotika dengan mencapai 4 tahun penjara dan dengan ditangkapi indra memang muncul sejumlah statement ataupun opini dari beberapa polisi yang mengharapkan adanya proses rehabilitasi bagi indra tapi perlu diingat bahwa adanya tapi jangan terlalu tinggi ya kamu ya muanya lagi sibuk halo ya kering ini ya ini mau undangan teman-teman ada saudara yang mau tuker cincin hari ini karena nggak bisa herdu jadinya panggil mas Orin ya iya 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 coba nak ini tuh udah nggak keramas seminggu jeng hmm Itu kan kasar banget loh Coba kita lihat tangan-tangan setan ini Pisang lubara Kasar ya Siapa yang ngebel lagi? Gojek ya Ini ya yang aku Yang Oh Jadi aku punya pembantu baru PRT Jadi Dibawain dari penyalur gitu kan Kata udah biasa bersih-bersih Cuman pas ditanyain Dia itu ternyata gak pernah jadi PRT Jadinya jadi tukang salon Jadi dari tadi aku make up-an Dia memperhatikan Bukan yang bersih-bersih kamar mandi Dia memperhatikan aku di make up Dia pengen melihat kehebatan setan ini Nanti aku lihat ini Siapa yang ngebel lagi Sikus Indonesia tercatat pernah terjerat kasus narkoba Nama anggota DPR Ivan Hart yang terjaring dalam raja narkoba Di kerumahan Kostratemi Jakarta pada 2016 lalu Tak hanya itu Anggota DPRD lainnya yang juga mengalami Jelatan kasus narkoba Tapi harus belajar ya Dari kasalahan ya Jadi ya Itu udah Sudah kami usai melahirkan Udah dulu ya Nanti aku foto hasil akhirnya Bye-bye Mas Selamat malam di Kompas TV Selamat malam di Kompas TV Rasakan meriahnya September ceria Konser Vida Pandu Rindana Minggu 17 Selamat malam di Kompas TV